Oke, halo dedik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan abang. Hari ini kita akan belajar algo yang ke-11. Topik kita hari ini adalah searching. Nah, apa itu searching? Dengan mempelajari, searching itu dengan mempelajari pada bab sebelumnya. Jadi kalau di pelajaran sebelumnya kita belajar Ray. Ini sangat membantu kita dalam pelajaran yang sekarang ini. Nah, salah satunya adalah kalau kemarin kita belajar Ray, itu adalah kumpulan data yang memiliki jenis data yang sama. Nah, jadi kita ingin kembangkan lagi dengan pelajaran sebelumnya. Jadi di pelajaran sebelum ini kita melakukan namanya sebuah pencarian dari sebuah data Ray kita tadi. Jadi data yang sudah ada, jadi kita bagaimana melakukan pencarian dari data kita yang sudah ada tadi. Nah, ada pengelompokan data yang menggunakan pencarian. Ada pengelompokan data dengan melakukan pencarian. Yang pertama itu namanya menggunakan metode linear search. Nah, linear search ini adalah pencarian data dengan cara membandingkan data. Dimulai data pertama dengan data yang dicari. Jadi linear itu kalau kita lihat linear itu searah ya. Berarti dia katanya disini adalah membandingkan data yang dicari mulai dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Oke, nah, bila belum ketemu data yang dicari, maka data akan dicari ke data berikutnya sampai ke data terakhir. Jadi kita cari dulu data yang pertama, jadi kalau ada 5 datanya, kita cari dulu data yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, katanya jumlah data yang sebanyak itu juga lah dilakukan namanya pengujian pencarian data. Nah, disini ada contoh, kita buat misalkan, oke, disini ada array namanya Z, disini itu adalah 4, 7, 1, 8, minus 4, 2, dan 5. Nah, kita disini melakukan pencarian data yang kita lakukan adalah pencarian angka 3. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan pencarian adalah yang pertama dulu kita tentukan dulu indeksnya. Ini adalah indeks pertama, ini indeks kedua, ini indeks ketiga, ini indeks keempat, dan ini indeks kelima, ini indeks ke enam, dan ini indeks ke tujuh. Jadi, di indeks pertama itu isinya adalah 4. Oke, yang isi indeks pertama itu adalah datanya 4, data kedua adalah 7, di data yang ketiga itu adalah 1, data yang keempat itu adalah 8, kelima adalah minus 4, ke enam adalah 2, dan yang ketujuh adalah 5. Nah, yang pertama, katanya kita bandingkan data Z pertama, jadi kita ingin mencari angka 3, ya kan? Jadi, kita bandingkan dulu, Z yang pertama itu yang pertama itu adalah isinya 4. Oke, 4. Sementara yang kita cari adalah 3. Oke, apakah 4 ini sama dengan yang kita cari? Dengan data yang kita cari adalah 3. Jawabannya adalah tidak. Oke, bilaya data ketemu, bila tidak lanjutkan. Kalau datanya ketemu, ya, maka kita berhentikan, tapi kalau bila tidak, maka kita harus lanjut ke data yang kedua. Data yang kedua itu adalah 7. Oke, sorry ya, di sini seharusnya saya ganti di sini 4, ya. Oke, data yang kedua, 7. Sementara yang kita cari itu adalah 3. Apakah 3 sama dengan urutan data yang kedua, isinya adalah 7? Jawabannya adalah tidak. Maka data dilanjutkan. Jadi di sini Oke, sekarang kita bandingkan dengan urutan data yang ketiga. Data yang ketiga itu adalah 1. Ini dia, 1. Oke. Bilaya data ketemu, bila tidak, lanjutkan. Apakah di sini datanya ketemu? Apakah 3 sama dengan 1? Tidak. Data tidak ditemukan. Makalan. Lanjut. Kita lanjutkan lagi ke indeks yang ke 4. Indeks keempat itu isinya adalah 8. Ini dia. 8. Jadi kita bandingkan dulu. 3 kita bandingkan dengan 8. Katanya kalau ketemu ya, datanya kalau tidak lanjutkan. Apakah 3 sama dengan 8? Tidak. Maka data harus kita lanjutkan. selanjutnya. Kita masuk ke indeks yang kelima itu isinya adalah minus 4. Oke. Bandingkanlah minus 4 itu dengan si 3. Oke. Kita bandingkan. Apakah data ketemu? Kalau tidak, jawab ya. Ketemu. Kalau tidak, maka lanjutkan. Ternyata datanya tidak ketemu. Kita lanjutkan lagi. Bandingkan data Z6. Ini posisi ke-6 adalah 2. Apakah data yang posisi ke-6 isinya tadi adalah 2 sama dengan yang kita cari? Jawabannya tidak. Maka harus kita lanjutkan. Yang ke-7 yang terakhir. Ini isinya adalah 5. Apakah sama? Tidak ya? Maka data tidak ditemukan. Apakah masih ada yang mau kita lanjutkan? Tidak ada. Karena datanya sudah selesai sampai dengan angka 7. Maka dapatlah kita simpulkan karena data tidak ada yang dicari dalam kelompok tersebut maka disimpulkan bahwa data tidak ada. Demikian juga hal yang melakukan data pencarian yang lain. nah, saya mau buat contoh. Contoh dulu. Jadi, kita masukkan disini saya punya X 2 5 7 yang kita lakukan disini adalah melakukan pencarian angka 5. Contoh. Kalau tadi kan data yang tidak ada ketemu. Gimana kalau data yang tidak ada ketemu? Kita bandingkan data yang pertama. Si X dengan yang mau kita cari itu adalah 5. X siapa isinya? 2 kan? Apakah 2 sama dengan 5? Jawabannya tidak. Maka data dilan. Lanjut. Sekarang yang kedua. X2 isinya adalah siapa? Kita bandingkan dengan 5 ya. X2 isinya adalah 5. Apakah sama dengan 5? Ya. Maka proses berhenti. Data ditemukan muka kesimpulannya disini. Data ditemukan pada index atau array ke 2. Selesai. Oke. Ini contohnya. Nah, kita contoh masukkan kode program. Nah, yang pertama katanya CRS. Biasanya CRS ya. Kemudian dim nama variable array-nya adalah sini nama array-nya adalah Z. 7 ini berarti jumlah data ya. Kita masukkan sebanyak 7. 4i sama dengan 1 7. Kita akan melakukan perulangan. Jadi bisa melakukan mengetikan sebanyak sampai dengan 7 kali. kemudian print data ke I. Maka nanti kita mencetak data pertama, kedua, dan ketiga itu masuknya. Kemudian disini kita akan mencari data yang kita jadi kita input data disini berarti bebas. Kita masukkan ditampung oleh X tadi untuk melakukan perulangan si X. Ini rumusnya. Katanya kita akan melakukan perulangan dari 1 sampai dengan 7 jika X memenuhi sampai dengan variable si Z tadi untuk si Ray tadi. Jika ketemu maka nanti dia akan bilang data ditemukan pada posisi C. I. I. Tadi urutannya 1, 2, 3 tadi saya bilang. Selain itu kalau tidak ketemu maka dia akan muncul data tidak ditemukan. Kemudian ada N. N. Nah sekarang coba kita praktekkan kode programnya. Oke saya buat disini CLS. dim Z 7 k for i sama dengan 1 2 7 kemudian print data ke k nanti sampingnya ada urutannya ke i yang tadi kita buat nanti ada pemisahnya dengan kata sama dengan oke input supaya ada spasinya koma Z variabelnya tadi kemudian kemudian kalau ada for maka kiri dengan next nah kita masukkan datanya input data yang dicari jadi input Z ini sorry jadi input Z disini input input Z disini berarti data yang mau kita masukkan data yang nanti bebas ya oke koma X kemudian for i sama dengan 1 2 7 oke if X sama dengan Z i dan jika ditemukan maka print data ketemu oke atau ditemukan pada posisi sama dengan oke kita buat dia i ya tadi posisinya i jika tidak ditemukan maka nanti muncul disini segmen data tidak ditemukan pada posisi ke tadi yang i ya berarti posisinya ada tadi if tadi di atas maka akhiri dengan endif kemudian ada for akhiri dengan next oke sekarang coba kita jalankan oke disini ada buka kurung saya buat ya salah ya jadi belajar key basic ini kalau dia salah langsung di kesel dimana salahnya stepnya disini katanya oke ada yang tau gak for i 127 oke saya coba buat ini bisa gak saya buat stepnya gini oke masih error ada yang bisa bantu saya saya ketikan dulu nah disini ada error oke ada yang bisa bantu gimana caranya oke nah rumusnya gak salah cuma tadi disini ini saya buat oke sebentar jadi hilang tadi disini coba kamu lihat oke 4e tadi saya gabungkan ke samping saya salah ketik seharusnya itu kita buat di bawah 4e oke ini if nya if x nya ini jumpa kamu lihat ini kita ketikan di bawah oke nanti silahkan dipraktikan ya sama programnya sama yang ada di layar putih dengan layar biru sama sekarang kita jalankan kita masukkan data yang pertama contohnya tadi 10 ini bebas ya 20 2 3 data yang keempat 8 data yang kelima 9 data yang ke 6 90 data yang ke 7 1 saya data yang dicari adalah contohnya adalah 100 maka muncul disini data tidak ditemukan 1 2 3 4 5 6 7 data tidak ditemukan gimana kalau data misalnya ditemukan run start data ke 90 10 22 data yang ke 4 adalah 4 data yang ke 5 adalah 75 data yang ke 6 adalah 76 data yang ke 7 adalah 100 data yang kita cari adalah 100 enter maka data ditemukan pada posisi yang ke 7 oke data 1 2 3 4 5 6 tidak ditemukan oke nah kita lanjut jadi ini tadi di enter ya ke bawah nah ada namanya binia research katanya ini metode yang kedua ya binia research itu adalah proses pencarian data dengan syarat data yang dicari harus sudah berurut jadi contohnya ini adalah 10 9 5 7 2 jadi katanya itu datanya harus sudah berurut jadi 2 7 5 eh sorry ya disini ini salah ya 2 5 7 9 10 jadi konsep pencariannya dilakukan harus datanya setelah berurut nah yang kedua katanya biniairi biniairi itu adalah 2 jadi datanya harus dibagi 2 oke nah ini kalau ganjil enak ya jadi kalau genap dia 6 dibagi 2 itu kan 3 oke jadi diantara ke 3 atau ke 4 bang ya kalau dia 6 kan bagi 2 3 maka 3 ke kiri 3 ke kanan di tengah-tengahnya siapa bang ya ini antara 3 dan 4 nah langkah yang pertama tadi kita bilang kita bagi 2 kita urutkan jadi hasil adalah 2 5 7 9 10 kemudian data yang mau kita cari adalah 7 maka bandingkan antara data yang pertama itu adalah 2 dengan yang ke 7 apakah data ditemukan jawabannya adalah tidak data ditemukan maka kita lanjut lagi bandingkan angka kedua dengan angka ke eh bandingkan urutan yang kedua dengan angka kita cari adalah 7 ini salah ya ini seharusnya 5 oke ini salah seharusnya bandingkan oke eh indeks yang kedua data yang kedua dengan angka 7 yang kita cari adalah 7 disini sorry sorry sebentar ya nah disini disini kan tadi 5 ini seharusnya adalah 5 oke maka ini jawabannya tidak ya jadi data tidak ditemukan jadi kita harus lanjut lagi maka ini kita bandingkan data yang ketiga yang ketiga itu adalah 7 maka sama dengan 7 maka data di te bukan pada indeks keberapa pada indeks ke 3 ini kan 1 2 3 4 5 oke jadi ini salah ya ini ditemukan pada posisi yang ketiga ini soal programnya ini saya tidak praktekkan lagi silahkan ada adik semua kamu praktekkan biar ada kegiatan kamu oke disini sudah ada keterangannya saya mau kamu baca dulu ini dia di pertemuan ke sebelah saya harap kamu sudah paham oke ini tadi halaman pertama silahkan dipraktekkan ini adalah halaman yang kedua oke sekian pertemuan kita hari ini silahkan dipraktekkan kalau ada pertanyaan silahkan diboleh tanya saya sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya